Intro Om Swastiastu Halo anak-anak semua Berjumpa dengan Miss Putri Dalam klub Tari Bali Nah anak-anak hari ini Kita akan belajar Gerak dasar Tari Bali Nah seperti apa sih gerak dasar Tari Bali? Simak videonya ya Yang pertama Yaitu ekspresi Atau minik wajah Nah dalam Tari Bali ada banyak sekali Ekspresi ya anak-anak tergantung Gerakannya Sekarang kita akan membahas 3 ekspresi Umum ya yaitu Bahagia, marah, dan sedih Dalam ekspresi bahagia Anak-anak harus senyum Senyumnya yang lebar ya Seperti ini Nah anak-anak menarik bibirnya ke atas Nah maka akan senyum lebar Yang kedua sedih Sedih ditunjukkan dengan mengerutkan dahi Anak-anak seperti ini Ya itu adalah ekspresi sedih Dan yang terakhir marah Ekspresi marah ditunjukkan dengan membuka lebar matanya Atau bahasa balinya Nele Seperti ini ya anak-anak Nah itulah ekspresi dalam Tari Bali Yang kedua yaitu Ngaed Atau gerakan membusukkan dada ke depan Nah gerakannya seperti ini Ya anak-anak taruh Tangannya dipinggang Lalu dorong dadanya ke depan Ya seperti ini Nampak sampingnya seperti ini Nah ini adalah gerakan mouth Yang ketiga yaitu Tapak sirang pada Nah gerakan tapak sirang pada ini adalah gerakan kaki Contohnya seperti ini Nah gerakan tapak sirang pada ini dilakukan dengan membuka kakinya seperti ini Membentuk urut V ya Nah kemudian Jari kakinya diangkat ke atas seperti ini Nah inilah gerakan tapak sirang pada Gerakan yang keempat yaitu Agong kanan Nah agong kanan dilakukan dengan Kaki kiri berada di depan kaki kanan Seperti ini ya anak-anak Bisa lihat Nah arahnya yaitu serok ya Kemudian badannya tetap ngat seperti yang pertama Kemudian talan kanan sejajar dengan mata Dan tangan kiri sejajar dengan dada Seperti ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Dada yang kelima yaitu agam kiri Agam kiri ini dilakukan kebalikan dari agam kanan tadi ya Agam kiri kaki kanan yang di depan Dan kaki kirinya di belakang kaki kanan Seperti ini Nah dadanya tetap dibusungkan posisi ngaut Dan talan kiri berada di atas sejajar dengan mata Dan tangan kanan sejajar dengan dada Seperti ini ya anak-anak Kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Kemudian yang keenam yaitu Jeriring Jeriring ini adalah gerak dasar dari bali pada jari ya Caranya anak-anak Ibu jarinya Dimasukkan ke dalam seperti ini Dan ke Jari yang lain itu ke atas seperti ini ya Nah ini contohnya Kemudian gerakannya yaitu bergetar ke samping Seperti ini ya anak-anak Ya anak-anak bisa ikuti ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Selanjutnya adalah gerakan mukal Gerakan mukal ini adalah gerakan di pergelangan tangan ya Gerakannya yaitu seperti ini ya anak-anak Nah Buka putar jadi Buka putar jadi Anak-anak tiru ya Kita mulai Buka putar jadi Buka putar jadi Selanjutnya yaitu gerakan ngesak Gerakan ngesak ini adalah gerakan di bahu ya Caranya seperti ini ya anak-anak tiru ya Tangannya dipinggang Dengan posisi ngaut Nah gerakannya itu dari pelang ke cepat ya Seperti ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Selanjutnya adalah motak Nah gerakan motak ini adalah gerakan dagu ke kanan ke kiri yang diikuti dengan gerakan leher ya Contohnya seperti ini Nah itu versi pelangnya dan ada versi cepatnya seperti ini ya anak-anak Gerakan selanjutnya yaitu ngelier Gerakan ngelier ada dua yaitu ngelier kanan dan ngelier kiri Ngelier adalah gerak terbesar teribadi di bagian mata ya Contohnya seperti ini Nah anak-anak jika melakukan ngelier kanan yang terlebih dahulu adalah kepalanya ke kanan lalu ke tengah Kalau ngelier kiri ke kiri dulu baru ke tengah Kita lakukan sama-sama ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Nah seperti itu ya anak-anak Gerakan selanjutnya adalah seledet Gerakan seledet juga ada dua yaitu seledet kanan dan seledet kiri Kita lakukan sama-sama ya anak-anak Pertama tangannya posisinya seperti ini Tangan kanan berada di pojok kanan dan tangan kirinya di tengah-tengah seperti ini Lalu kita menggerakkan mata kita ke pojok dan ke tengah Pojok tengah Pojok tengah Nah itu namanya seledet kanan Kita lakukan sama-sama ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Selanjutnya seledet kiri Kebalikan dari seledet kanan tadi Tangan kiri berada di pojok kiri dan tangan kanannya di tengah seperti ini ya Anak-anak tiru Seledet tengah Seledet tengah Seledet tengah Nah seperti itu ya Kita lakukan sama-sama sekarang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Selanjutnya anak-anak gerakan miles Gerakan miles ini adalah gerak dasar terbali yang ada di kaki ya Contohnya seperti ini Nah cara melakukannya Kakinya tampak sirang pada Seperti ini Dan badannya Nah seperti ini ya Cara melakukannya Kaki kanan Diputar dulu Baru diangkat Nah diputar Diangkat Diputar Diangkat Ya seperti itu anak-anak Nah kita lakukan sama-sama ya Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Tuh Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Nah selanjutnya adalah gerakan Ngegon Gerakan ngegon dilakukan Kakinya anak-anak Tutup seperti ini Bukan tempat sirang pada seperti tadi ya Nah tuniknya menutup Dan jarinya juga menutup seperti ini Gerakannya yaitu Ke kanan ke kiri Nah kalau ke kanan Kaki pantat dan kepala juga ke kanan Kalau ke kiri ke kiri Seperti ini ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Kita ulang sama-sama ya Posisinya seperti ini Mulai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Nah sekarang gerakan terakhir yaitu Nyireksek Nyireksek adalah gerakan dari bali Di bagian kaki Yang melangkah ke kanan ke kiri dengan cepat Contohnya seperti ini ya Nah Posisinya seperti ini Kita nyireksek Nah seperti itu Kita Lakukan sama-sama ya Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jum Lapan Baik ya Nana Sekian klub kita hari ini Dengan materi Gerak Dasar Tari Bali Dan sekarang Nana bisa mempraktekannya Sendiri di rumah ya Terima kasih Sampai jumpa Om Santi 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 Om Terima kasih